Hukum menikahinya itu boleh, karena sepupu itu sudah termasuk wanita yang haji nabi. Mama atau ayah dari sepupu kita itu, itu bukan haji nabi. Misalnya adik ayah kita atau adik mama kita, itu masih mahram. Tapi anaknya, sepupu kita itu bukan mahram lagi, itu sudah haji nabi. Kalau kita bersentuhan dengan dia, haram hukumnya, sudah berdosa, dan sudah batal air hudu. Nah hukum menikah dengan dia, boleh. Walaupun dibolehkan dalam agama menikah dengan sepupu, tapi ini tetap ada hal yang kalau bisa jangan. Kenapa kita harus menikah dengan karabat kita, dengan saudara dekat? Sementara kan banyak orang lain. Dalam agama dimakruhkan kita menikah dengan saudara yang sangat dekat. Dianjurkan kita menikah dengan saudara jauh. Nah begitu. Dan apa hikmah? Apa hikmah makruhnya itu? Karena kalau kita menikah dengan saudara terlalu dekat seperti sepupu kita, nanti kalau sewaktu-waktu na'udzubillah cerai. Kalau terjadi cerai, dasarnya kan saudara. Tapi kalau sudah bercerai, ini saudaranya putus. Tidak saling menjenguk lagi. Karena ada hal yang bermasalah di sini. Nah makanya dilarang, bukan dilarang, kalau bisa jangan dengan sepupu, tapi menikahlah dengan saudara yang jauh, orang yang jauh-jauh ikatan saudaranya. Sehingga walaupun terjadi penceraian, ya minimalnya tidak putus saudara dasarnya. Begitu jawabannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.